Selamat pagi anak-anak Apa kabar semuanya? Bapak berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan juga dalam keadaan sukacita Pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan dalam pelajaran jarak jauh ini tentang kelanjutan dari pelajaran kita yaitu tentang sakramen Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sakramen krisma atau penguatan Tujuan dari pembelajaran ini adalah Yang pertama, anak-anak dapat menceritakan kembali kisah haro kudus turun atas para rasul Yang kedua, anak-anak mampu menjelaskan makna sakramen krisma Yang ketiga, anak-anak mampu menjelaskan tata cara penerimaan sakramen krisma Dan yang keempat, anak-anak dapat menyebutkan otoritas yang dapat memberikan sakramen krisma Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Nah, anak-anak yang terkasih Minggu lalu, kita sudah belajar tentang sakramen baptis Dan minggu ini, kita belajar kelanjutan dari sakramen baptis Tentang wali baptis dan juga tanggung jawab orang tua Sekaligus, kita akan membahas tentang sakramen krisma Sakramen krisma dan sakramen baptis adalah sakramen yang mempunyai ciri-ciri sebagai cara atau upacara untuk menerima seseorang dalam suatu kelompok atau dalam gereja Nah, dalam adat dan budaya pun Penerimaan seseorang dalam suatu kelompok selalu ada di setiap suku di Nusantara Jika demikian, dalam hal adat pun ada penerimaan Maka, terlebih dalam hal rohani Tentu ada upacara penerimaan seperti yang kita pelajari pada saat ini Yaitu tentang sakramen krisma Gereja katolik mengenal beberapa upacara untuk menerima seseorang yang masuk dalam persekutuan Misalnya, pembaptisan sebagai bukti bahwa seseorang telah diterima secara resmi menjadi anggota gereja Nah, sakramen krisma diterima setelah menerima sakramen baptis Dasar kitab suci sakramen krisma adalah Diamil dari kisah para rasul 8 ayat 14-17 Yaitu penumpangan tangan Bapak akan membaca Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah Mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh roh kudus Sebab roh kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kemudian, keduanya menumpangkan tangan di atas mereka Lalu mereka menerima roh kudus Yang kedua adalah Dasar kitab suci tentang pengurapan roh kudus Kita dapat membaca dalam 1 Samuel 16 ayat 13 Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu Dan mengurapi daud di tengah-tengah saudara-saudaranya Sejak hari itu dan seterusnya Berkuasalah roh Tuhan atas daud Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama Tentang pengurapan ini Kita juga dapat temukan dalam ayat-ayat kitab suci Misalnya dalam Yesaya 61 ayat 1 Lukas 4 ayat 18 Kisah para rasul 4 ayat 26 Dan juga 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22 Dan 1 Yohanes 2 ayat 20 sampai 27 Nah, anak-anak yang terkasih Dalam Sakramin-Sakramin Krisma Simbol pengumpangan tangan dan pengurapan Adalah simbol yang ada Dan kita dapat lihat Nah, simbol yang dipakai tadi adalah Pengurapan dan juga penumpangan tangan Simbol pengurapan Biasanya dipakai minyak Atau minyak zaitun Untuk dioleskan di kepala orang yang diberikan Sakramin Krisma Dengan dibuat tanda salib Memakai minyak Nah, materi Sakramin pengurapan Penguatan adalah minyak Yang merupakan simbolisasi yang amat dekat Dengan kehidupan kita sehari-hari Untuk bermacam-macam keperluan Sakramin Krisma Atau Sakramin penguatan Diberikan dengan pengurapan tanda salib pada dahi Dan materia remota Adalah minyak Krisma Yang telah diberkati oleh uskub terlebih dahulu Sementara itu materi Proxima Ialah bahwa minyak Krisma itu diberikan Dengan cara diurapi pada dahi penerima Sambil membentuk tanda salib Forma atau rumusan yang diucapkan oleh uskub Atau pastor atau diakon Adalah terimalah anugerah roh kudus Dari segi tujuan Sakramin Krisma atau penguatan Bermaksud memberikan anugerah roh kudus Yang kedua Simbol penumpangan tangan Merupakan simbolisasi Yang biasanya juga dilakukan dalam kehidupan sehari-hari Yang bermakna memberi restu Memberi tugas baru Atau tanggung jawab baru Nah Dan bukan seseorang Untuk memikul tugas dan tanggung jawab gereja Diutus untuk mewartakan Dan menjadi saksi Kristus Nah Dalam memberikan sakramin Krisma Menurut kitab hukum kanonik 882 Yang berwarna memberikan Krisma adalah uskub Para pastor dan juga diakon Maka Dalam doa-doanya Uskub Pastor atau diakon Memohon pencurahan roh kudus Dengan berkata Allah yang maha kuasa Bapak Tuhan kami Yesus Kristus Engkau telah melahirkan kembali Para hambamu ini dari air dan roh kudus Dan membebaskan mereka dari dosa Sudilah kiranya mencurahkan roh penghibur kepada mereka Semoga engkau menganugerahkan kepada mereka Roh kebijaksanaan dan pengertian Roh penasehat dan kekuatan Roh pengetahuan dan ibadat Dan semoga engkau memenuhi mereka dengan roh takwa kepadamu Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Anak-anak yang terkasih Penggunaan minyak serta penumpangan tangan Merupakan lambang roh kudus Dan merupakan kebiasaan Di daerah Timur Tengah Terutama gereja-gereja pada zaman dahulu Upacara inisiasi Di Timur Tengah Setelah pembaptisan Pastor mengurapi minyak Kepada orang yang baru dibaptis Sebagai lambang pengurapan Pengurapan Kristus dengan roh kudus Dan dengan demikian Orang yang menerima itu Dikuduskan dan diurapi oleh roh kudus Maka simbol penumpangan tangan Merupakan kebiasaan Yang dilakukan Juga di berbagai tempat Dalam gereja Yang apostolik Kanon pengantar krisma Dalam kitab hukum kanonik 879 Menegaskan beberapa hal Mengenai sakramen krisma Atau penguatan Yang pertama Sakramen ini memberikan Materai kurnia roh kudus Kepada orang yang sudah dibaptis Yang kedua Sakramen ini menguatkan orang Untuk melanjutkan perjalanan Inisiasi Kristiani Ketiga Sakramen ini mewajibkan penerima Untuk dengan kata dan perbuatan Menjadi saksi Kristus Menyebarkan dan membela iman Selanjutnya Perayaan sakramen penguatan Menurut kitab hukum kanonik 880-881 Menegaskan 5 hal penting Tentang perayaan sakramen krisma Pertama Sakramen krisma diberikan Dengan pengurapan Tanda sali pada dahi Yang kedua Disertai dengan penumpangan tangan Ke atas penerima Yang ketiga Diikuti dengan kata-kata Yang ditentukan Yaitu Terimalah Terimalah Anugerah roh kudus Yang keempat Minyak krisma yang dipergunakan Dalam sakramen penguatan Harus yang sudah Dikonsekrasi oleh uskup Yang kelima Sebaiknya Sakramen penguatan Diberikan dalam gereja Dan dalam misa Kecuali ada alasan Yang wajar Selanjutnya Adalah Kita diajak Untuk membangun Niat Kita telah menerima Anugerah roh kudus Sejak pembaptisan Anugerah roh kudus Itu dikuatkan Dalam sakramen krisma Meskipun Kita Belum menerima Sakramen krisma Kita Wajib memberikan Kesaksian Lewat perkataan Dan perbuatan Baik Yang dapat Yang dapat Diteladankan Atau dapat Diikuti oleh orang lain Di sekitar kita Juga Teman-teman Sebaya kita Nah Anak-anak terkasih Demikianlah Penjelasan Dari Tema kita Kali ini Tentang Sakramen krisma Semoga kita Dapat memahami Tentang Sakramen krisma Dan juga Tentang Apa yang harus Kita lakukan Setelah Menerima Sakramen ini Oleh sebab itu Marilah kita Menyerahkan Seluruh Kehidupan kita Dalam Penyelenggaraan Tuhan Dan juga Dalam Pertolongannya Marilah kita Menutup Pertemuan kita Kali ini Dengan berdoa Penutup Dalam nama Bapak dan Putra Dan Rokudus Amin Alah Bapak Di surga Kami memanjatkan Syukur Kepadamu Karena telah Menguatkan kami Dengan memberi kami Rokudus Berilah kami Semangat Untuk menghadapi Pencobaan Atau tantangan Di hadapan kami Demi Kristus Tuhan Dan pengantara kami Amin Dalam nama Bapak dan Putra Dan Rokudus Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!